Intro Bupati Toraja Utara Kalatikupain Bonan menerima rombongan kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan di kantor gabungan Dinas Marante Sabtu 11 Juli 2020 Kehadiran rombongan perwakilan kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan tersebut terkait rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Toraja Utara Usai melakukan pertemuan, Bupati Toraja Utara Kalatikupain Bonan kemudian langsung mengajak rombongan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan ke lokasi tempat perencanaan pembangunan lapas di wilayah Panga Perwakilan kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan Jon Batara Manik Kalo Usai melihat langsung lokasi perencanaan pembangunan lapas mengatakan akan melaporkan hasil survei yang dilakukan bersama Bupati untuk kemudian ditindak lanjuti sebelum proses pembangunan Sementara Bupati Toraja Utara Kalatikupain Bonan mengatakan untuk rencana pembangunan lapas di Toraja Utara Demkat menyiapkan lahan seluas 3 hektare sebagai tindak lanjut pertemuan Bupati dengan Dirjen Pemasyarakatan belum lama ini di Jakarta Nah ini kami dari Hukum dan HAM baru meninjau lokasi yang akan kami buatkan rencana anggaran biayanya dan gambar pra desainnya dulu jadi setelah ini baru kami hitung berapa biayanya Ini kan ada rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Toraja Utara Lokasi yang disiapkan Pemkot sendiri Pak ada berapa hektare? Kita menyiapkan 3 hektare untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan ini sebagai hasil pertemuan saya dengan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta Saya mengeluhkan tentang lapas yang ada di Makale itu itu hanya untuk 40 orang tetapi dalam kenyataan sudah dihuni oleh lebih dari 300 orang jadi sesuatu yang tidak memungkinkan, tidak manusiawi tidak tepat untuk bisa melakukan pembinaan pemasyarakatan di tempat itu tetapi kita melihatnya hal ini penting untuk disiapkan suatu tempat yang lebih memadai agar supaya di dalam penjara itu akan ada pembinaan-pembinaan yang berkaitan dengan keterampilan misalnya ukir-ukiran, pertanian, perkebunan, terutama mental kita siapkan dan tanah ini, sukasana ini, lingkungan di sini itu sangat memadai untuk dilakukan pembinaan pemasyarakatan Saya senang sekali bahwa apa yang telah saya bicarakan dengan Pak Dirjen di Jakarta beberapa saat yang lalu itu sudah ditindakan lanjut oleh Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM di Sule Selatan yang berkedudukan di Makassar dan juga Pak Luter sebagai Direktur Lapas di Makale itu juga hadir dalam pertemuan ini